Lanjutan sidang kelima, kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga pada Selasa 23 April menghadirkan 6 orang saksi dari pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut pertama kali di TKP. Namun dalam sidang yang menghadirkan saksi dari instansi kepolisian tersebut, Majelis Hakim melarang wartawan untuk mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan sekalipun sidang tersebut merupakan sidang terbuka. Dalam agenda sidang ini, pengadilan negeri Subang menghadirkan 6 orang saksi dari instansi kepolisian yang menangani TKP pertama kali. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Ahya Nurdin. Silahkan rekan, Ahya. Baik, terima kasih. Kemarin sidang kelima, kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuki Suartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu dengan terdakwa Yosef Hidayah menghadirkan 5 orang saksi dari pihak kepolisian. Namun sayang dalam sidang kelima tersebut, awak media dilarang untuk meliput atau menyiarkan secara langsung kegiatan persidangan kasus pembunuhan tersebut yang memang sebenarnya sidang tersebut adalah sidang terbuka, namun pihak pengadilan tidak mengizinkan awak media untuk melakukan peliputan sidang yang menghadirkan saksi dari 6 perwira polisi tersebut. Dalam sidang tersebut terlihat antara saksi dan juga terdakwa saling membantah keterangan masing-masing sehingga dalam sidang tersebut kemarin berlangsung hingga pukul 7 malam dan sekitar hampir 8 jam berlangsung sidang tersebut. Sidang tersebut akan dilanjutkan pada esok dengan menghadirkan Yoris, yang paling lain adalah anak dari terdakwa dan juga anak dari korban. Sementara untuk hari Jumat mendatang, Danu juga akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus pembunuhan dengan terdakwa Yosef. Dalam sidang tersebut kemarin pihak pengacara sama sekali tidak keberatan awak media untuk meliput namun entah apa yang menjadi dasar dari pihak pengadilan negeri Subang sehingga melarang awak media untuk melakukan peliputan padahal sidang tersebut adalah sidang terbuka. Dan sidang ini adalah sidang kelima sebelumnya di sidang pertama pembacaan dan eksepsi juga sudah ditolak oleh pihak CPO dan Yosef juga dalam kasus ini terancam hukuman maksimal hukuman mati dan minimal seumur hidup sehingga didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana dan kasus ini akan terus berlangsung atau persidangan ini akan terus berlangsung pada dalam seminggu ke depan ini ada tiga kali persidangan dan dijadwalkan karena saksinya mencapai hampir 120 orang sehingga sidang ini akan berlangsung setiap minggunya selama tiga kali. Hal ini tentunya untuk mempercepat pengungkapan kasus ini karena kasus ini memang sejauh hampir tiga tahun berjalan masih belum terungkap dan beberapa tersangka lain juga hingga saat ini seperti Mimin dan ketiga anaknya masih belum ditahan dan masih dalam wajib lapor sehingga kasus ini akan terus berlarut dan saat ini terdakwa hanya Yosef Hidayah kemudian nanti setelah kasus ini terdakwa Yosef Hidayah ini beres akan dilanjutkan dengan Danu dan selanjutnya untuk tersangka Mimin berserta kedua anaknya. Sehingga saat ini pihak pengacara akan terus berusaha untuk mencoba meringankan hukuman dari terdakwa Yosef karena hingga saat ini Yosef sendiri kemarin juga dalam pemeriksaan saksi di pengadilan di persidangan tersebut Yosef menolak tuduhan atau sangkaan yang disampaikan oleh 6 perwilap polisi tersebut terutama saat kejadian pertama kali Yosef dikabarkan memakai jaket dan ada bercak darah namun semua itu ditolak dan dibantah oleh Yosef di keterangannya kemarin di persidangan. Untuk selanjutnya kita masih belum mengetahui pasti saksi apalagi yang akan ditampilkan atau disidangkan selain Yosef dan selain untuk besok Yoris dan juga Danu dan dikirakan besok juga akan mencinta perhatian kasus sidang ini mudah-mudahan sidang ini bisa dilaksanakan secara terbuka dan tidak dilarang oleh awak media untuk melakukan pelikutan karena sidang ini sangat dinanti oleh masyarakat untuk pengungkapan kasus ini secara derang-menerang. Baik, demikian laporan langsung dari Subang, Jawa Barat kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Ahya Nurdin atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas PN Subang serta Kuasa Hukum Terdakwa Yosef Hidayah berikut tayangannya untuk Anda. Ya Pak, untuk agenda sidang hari ini sendiri, apa sih Pak agendanya dan berapa saksi yang dihadirkan di persidangan pada kasus pembunuhan ibu dan anak ini Pak? Oke, yang agenda hari ini adalah keterangan saksi ya, di mana saksi itu dihadirkan oleh Jaksa Pendutuk Umum. Ini kalau nggak salah saksinya 6 hari ini. Nah, jadi 6 orang. Dari? Dari Pendutuk Umum. Dari Pendutuk Umum. Kalau spesifikasi saksinya sendiri bisa dijelaskan? Maksudnya? Saksi dari keluarga kah? Saksi yang mau menyaksikan atau dari petugas polisi ya? Nah, itu saya yang jelas hari ini adalah pembunuhan saksi. Terkait saksi yuris yang awalnya akan disidangkan hari ini dan nggak jadi ditarik lagi oleh pihak desa, itu karena ada penolakan dari pihak-pihak atau gimana, Bang? Yang saya pada prinsipnya, dari awal persidangan sudah menyampaikan bahwa kita meminta diinformasikan saksi yang akan diperiksa. Nah, kemarin kita dapat informasi dari Jaksa bahwa saksi yang diperiksa itu 6 orang hari ini yang diperiksa. Jadi, kalau yuris datang hari ini, jelas itu di luar bagi informasi dari Jaksa Pendutuk Umum. Oke? Jadi, saya meminta kalau saya menyampaikan tadi ke Jaksa Pendutuk Umumnya sepajak saksinya tetap. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Jaksa!